Tapi apapun gosipnya, semua itu sudah jadi resiko yang harus ditangguh. Apalagi dalam perjalanan karirku, aku mendapat julukan sebagai bintang panas film Indonesia. Walaupun karirku sebagai artis bersinar terang, namun kehidupan rumah tanggaku hancur berantakan. Sungguh ironis, orang-orang memuja ku, tapi sebenarnya hatiku menjerit perih. Sebagai artis, sepanjang karirku ada sekitar 100 film yang pernah aku bintangi. Itu semua memang di luar dugaan. Padahal dulunya aku tidak pernah bercita-cita jadi artis. Apalagi jadi orang yang namanya terkenal di mana-mana. Cita-citaku dulu ingin jadi poluan, jadi tentara, atau sebagai perawat di rumah sakit. Tapi kehidupan memberi aku sebuah pilihan lain. Tentu saja pilihan yang sangat menggiurkan dan warna-warni yang glamor. Semua itu berawal dari model iklan dan beberapa kontes kecantikan di pertengahan tahun 70-an. Tawaran main film pun mengalir. Film pertama yang aku bintangi adalah film musikal Dua Kripu. Waktu itu umurku masih 17 tahun. Nyambung nafas perempuan, musim bercinta. Nafas perempuan, alisahat. Terus musim bercinta, film remaja. Main film mendatangan kesenangan sendiri buatku. Begitulah. Berawal dari iseng, akhirnya keterusan. Apalagi film-film yang aku bintangi, sukses mendatangan penonton ke gedung bioskop. Sukses. Suksesnya bukan apa-apa ya sukses film. Sukses gosipnya. Sebel banget deh. Tapi apapun gosipnya, semua itu sudah jadi resiko yang harus ditanggung. Apalagi dalam perjalanan karirku, aku mendapat julukan sebagai bintang panas film Indonesia. Waktu itu aku tak ambil pusing dengan sebutan bintang panas. Aku cuma menjalankan peranku dalam film. Tak ada yang lain. Ya, hari ke hari hanya syuting, syuting, dan syuting lagi. Bahkan saat dirawat di rumah sakit pun syuting terus berjalan. Beli gitu melek, udah denger whistle. Udah, kadang-kadang kita sakit. Gak pernah nih saya sakit, gejala lever. Di rumah sakit tuh orang datang tuh, kapan sembuhnya mau syuting, ditungguin. Iya, aku terus saja sibuk dengan semua film-film itu. Tapi aku mulai berubah fikiran sejak batera rumah tanggaku karang beberapa kali. Ya, saya gak mau bilang beberapa kali. Kayaknya gak bagus ya, bilang beberapa kali. Pokoknya udah gagal beberapa kali. Setelah tiga film pertamaku sukses, lalu aku menikah untuk pertama kalinya dengan Kiki Sailan. Anak seorang pemain sepak pula nasional tahun 50-an. Tapi pernikahan itu bertahan hanya dua tahun saja. Dan aku pun menyibukkan diri lagi dengan dunia film. Yang akhirnya mempertemukan aku dengan suami kedua, Perry Prima. Sama cewek jagoan, disitu saya ketemu sama suami nikah. Sampai karena dua-duanya sama-sama artis, mulai disitu boomingnya. Pernikahan itu memang diikuti dengan kesuksesan film-filmku yang lain. Tapi aku juga harus menelan pil pahit buah dari kesuksesan itu. Setelah hampir lima tahun bersama dengan Perry Prima, rumah tanggaku kandas. Sebuah pelajaran yang sangat berharga, yang akhirnya membawa perubahan dalam hidupku. Karena kesibukan film masing-masing, ya kalau rumah tangga tuh gak bisa biar gimana perempuan tuh gak boleh terlalu sibuk lah di luar. Apalagi dunia film, banyak cobaannya, banyak ya godaan dan segala macem, gosipnya segala macem lah. Jadi itulah ada risiko. Sakit sekali sampai ya istilahnya apa yang saya mesti lakukan supaya bisa lupa. Gak bisa nerima gitu. Siapa yang menyangka, gemerlap dunia artis membuat aku menyandang julukan janda pada usia 23 tahun. Aku coba lupakan kegagalan itu dengan kesibukan di dunia film yang terus menerus. Mungkin waktu itu aku terlihat tegar. Tapi bagaimanapun aku coba untuk melupakan, tetap saja terasa perih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.